Prasasti Mantiasih Prasasti Mantiasih Menyebut nama kerajaan Mataram, itu kerajaannya Si Sanjaya Jadi Sanjaya Selama ini Menurut Prasasti Canggal Memang dia tidak pernah Menyebut nama kerajaannya itu Jadi Prasasti Yang berbicara tanpa ruang Prasasti yang tidak Berbicara tentang Ruang ya, tanpa kerajaan Dimana Sanjaya itu Mendirikan kerajaannya Dan tidak disebut namanya Dan ini merupakan suatu bentuk Bahwa Prasasti Canggal Ada Misalnya ketidak konsistenan Jadi tidak ada Apa Kesinambungan Karena yang menyebut Rake Mataram Disebut Rake Mataram Itu justru terjadi pada tahun 907 Ketika Rake Watukuradeah Balitung Mendebitkan Prasasti Mantiasih Atau Prasasti Keduh Atau Prasasti Daftar Balitung Nah disitu disebut Mataram Nah berarti Ada jarak yang cukup Jauh Ya Yaitu Lebih dari satu abad Jadi kalau dihitung Dari tahun 732 Sampai 907 Itu ada Sekitar 170 Itu jarak yang Sangat lama Ada satu abad lebih Bahkan hampir Dua abad Jadi katakanlah Satu abad Tiga per empat Satu Tiga per empat abad Atau 1,75 Abad Jaraknya itu Dan ini menunjukkan Bahwa Balitung Masih mengingat Dimana Raja Yang pernah berkuasa Di Medan Lipop Itu Pernah menjadi Raka Nah kita tahu bahwa Raka-raka itu Berkuasa di daerah-daerah tertentu Seperti Misalnya Pananggaran Adalah nama daerah Panunggalan Adalah nama daerah Kemudian Warak Juga nama daerah Garung Juga nama daerah Pikatan Juga nama daerah Kayuwangi Juga nama daerah Watuhumalang Juga nama daerah Dan Watukura Juga nama daerah Tetapi Di dalam Rasasti Mantiasik Memang Tidak disebut Nama Diri Dari Raka-raka itu Kecuali Balitung Dan Kemudian Juga Sanjaya Yang dikatakan Sang Ratu Sanjaya Nah Disitulah dikatakan Bahwa Raja Mataram Yang pertama Disebutkan Nama dirinya Kemudian Raja yang terakhir Yang ke-9 Juga Disebut Nama dirinya Dan yang Ketujuh Raja yang Kedua Sampai yang Kedelapan Ini tidak Disebutkan Nama dirinya Di dalam Prasasti Mantiasi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh